Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik teman-teman kembali lagi bersama saya saya akan melanjutkan tutorial yang kemarin sekarang bagian kedua teman-teman baik kita potong dulu untuk membuat kerahnya ini kain keras pislin kita buting dulu teman-teman untuk bagian bawahnya ini sekitar ini 5 cm teman-teman nanti pasnya jadi 4 cm setelah ini kita akan strika dulu ditempelkan pada bahan kain lapisannya kita pasang di bagian lingkaran leher baik kita akan langsung jahit teman-teman diawali dari tengah teman-teman supaya sama ini jahitnya di pelan-pelan saja ini untuk sekitar untuk jahitannya sekitar 1 cm teman-teman untuk kampuhnya setelah sampai di ujung kita satukan dulu untuk bagian yang sebelahnya lagi kita tandai seperti ini teman-teman lalu ulangi dari sisi sebelah kiri selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati setelah selesai di jahit teman-teman ini harus digunting gunting dulu supaya tidak kaku di sekitaran rungkungan lalu kita jahit tindih di di ujung kain ini teman-teman ujung jahitan ini untuk di bagian dalamnya selamat menikmati 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 lalu untuk di bagian kerah di bagian belakang ini teman-teman kita jahit jarang saja selamat menikmati 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 Soman nanti dicabut lagi ininya jahitan jarangnya setelah selesai kita akan pasang red slating ini red slatingnya terakhir ini untuk kampuh saya untuk kampuh saya gunakan 4 cm teman-teman selamat menikmati nah untuk di ujung red slating ini teman-teman kita lebihan 1 cm dari jahitan kain untuk nanti memasukkan kepala red slatingnya selamat menikmati selamat menikmati nah ini teman-teman kita masukkan saja langsung ditarik nah untuk di ujung red slating ini dilipat saja ke dalam lalu dijahit teman-teman nah ini teman-teman hasil akhirnya kira-kira seperti ini selamat mencoba semoga ada manfaatnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh